Para pedagang pasar yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang melakukan aksi damai di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi Senin 27 Maret lalu. Dengan membawa spanduk dan atribut aksi, para pedagang berjalan kaki mengelilingi Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi dan berorasi di depan gedung bupati lalu mendiduki gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Koordinator Aksi sekaligus Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang, Sindi Sri Mulyati, mengatakan aksi damai tersebut dilakukan para pedagang mengelak revitalisasi pasar baru cikarang, menggunakan dana dari pihak ketiga atau swasta. Karena pihak swasta tentu akan mencari keuntungan dengan membebankan kepada para pedagang tidak layak diterapkan revitalisasi pasar baru cikarang. Untuk menyelesaikan persoalan itu, maka Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru menuntut agar proses revitalisasi pasar baru cikarang 100% menggunakan APBD Kabupaten Bekasi. Mengingat APBD Kabupaten Bekasi mencapai lebih dari 5 triliun setiap tahunnya. Dengan tujuan iaitu, para pedagang pasar baru cikarang bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan tanpa tambahan beban untuk membayar cicilan kios alias gratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ia berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dapat merealisasikan tuntutan mereka. Dari Bekasi, Makti Yoga Suara, melaporkan.